Pemirsa vaksin corona menjadi harapan dunia termasuk Indonesia untuk segera keluar dari pandemi COVID-19 saat ini. Setelah mengantongi izin Komite Etik Penelitian, vaksin Sinovac asal Cina kini siap diuji coba klinis di Bandung, Jawa Barat. Lalu bagaimana uji vaksin dilakukan terhadap ribuan relawan? Ini dia, ulasan Safinas Nasir dalam Apa Kata Fakta. Temuan obat dan vaksin COVID-19 menjadi tumpuan harapan bagi seluruh umat manusia agar bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Indonesia maupun sejumlah negara menunggu-nunggu kira-kira kapan vaksin ini bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi virus SARS-CoV-2 yang tidak kasat mata namun membawa malam petaga. Dan saat ini sendiri memirsa vaksin yang dikembangkan di seluruh dunia sudah memasuki tahap uji coba manusia. Setidaknya saat ini ada tiga vaksin yang sedang dikembangkan di tiga negara. Vaksin pertama adalah vaksin Moderna yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika. Vaksin kedua yaitu AstraZeneca yang dikembangkan oleh Farmasi Inggris bekerjasama dengan Oxford University. Dan vaksin ketiga dikembangkan oleh perusahaan asal Cina Sinovac Biotech dan saat ini sudah memasuki tahap uji coba manusia. Vaksin inilah yang dipilih oleh Indonesia. Dengan pertimbangan uji klinis tahap 1 dan tahap 2-nya sudah rampung sehingga besar harapan bisa lebih cepat untuk diproduksi secara massal. Indonesia sendiri sudah menerima kurang lebih 2.400 sampel vaksin dari Sinovac. Pertimbangan lainnya adalah Biofarma mengklaim memiliki kesamaan teknologi sehingga dapat mempermudah sisi produksi vaksin di kemudian hari. Lalu juga Biofarma menyebutkan memiliki kesamaan riset jenis vaksin yang dilakukan oleh Sinovac. Kota Bandung dipilih menjadi lokasi dari uji klinis tahap 3 dengan melibatkan 1.620 relawan. Alasan memilih Kota Bandung adalah lokasinya yang berkata dengan pusat riset Biofarma dan juga Universitas Pajajaran. Dua lembaga yang akan mengawal uji klinis vaksin. Setelah mengantongi izin dari Komite Etik, proses pendaftaran relawan mulai digelar sejak 27 Juli hingga 31 Agustus 2020. Nantinya lokasi penyuntikan dilakukan di enam titik, yaitu RS Pendidikan 4, Kampus 4 Jalan Dipati Ukur, Puskas Mas Ciumbeloid, Puskas Mas Dago, Puskas Mas Sukapakir, dan Puskas Mas Garuda. Proses seleksi relawan telah disiapkan. Ada sejumlah syarat untuk bisa menjadi relawan. Di antaranya adalah sehat dan tidak pernah terpapar COVID-19. Yang kedua, berada di usia 18 sampai dengan 59 tahun. Dan yang ketiga, wajib berdomisili di Bandung agar lebih mudah untuk dipantau. Dan untuk tahap awal, uji klinis tahap tiga akan dimulai pada bulan Agustus dengan melibatkan 540 relawan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana metode pemberian vaksin dan juga keamanan vaksin bagi para relawan. Koordinator uji klinis vaksin Sinovac, Prof. Kusnandi Rusmil, mengatakan bahwa vaksin ini akan diberikan 2 kali pada kurun waktu 14 hari. Vaksin ini diklaim tidak memiliki efek khusus pada tubuh, melainkan nyeri pada titik yang akan disuntikkan nantinya. Namun, nyeri ini bisa hilang dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 hari. Vaksin ini diklaim aman bagi sebagian besar pasien. Namun, tentunya pasti ada beberapa pasien yang tidak dapat menerima vaksin. Di antaranya adalah pasien-pasien dengan gangguan imunologi, asma berat, ataupun kanker janas. Maka dari itu, tim relawan akan dilakukan pemantauan secara ketat oleh tim dokter pendamping. Jika vaksin ini lolos uji klinis ketiga, maka pemerintah Indonesia menyatakan akan memproduksi vaksin ini sebanyak 100 juta dosis pada awal tahun 2021. Dan, pendistribusiannya akan diprioritaskan ke 8 wilayah dengan zona merah COVID-19. Vaksin Sinovac ini tidak hanya diuji coba di Indonesia, melainkan sudah diuji coba ketiga kalinya di beberapa negara lainnya. Di antaranya adalah India, Bangladesh, dan juga Brazil. Dari Jakarta, Syafinaz Nasyar, Ade Suryananda, INews, Maworka.